Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai habib hanib menantu dari habib risik ini mengajukan kasasi ke makam agung namun kasasinya ternyata ditolak oleh pihak makam agung karena sebelumnya memang habib hanib ini difonis 1 tahun penjara atas kasus data swipe rumah sakit umi sementara itu habib risik siap ini difonis 2 tahun penjara yang awalnya itu 4 tahun penjara sebenarnya ini lebih ringan dari pengadilan tinggi di kaya jakarta yang memutus 4 tahun penjara nah teman teman dalam perkembangannya kita lihat bahwa habib hanib mengajukan kasasi ke makam agung artinya kasasi itu keberatan dengan fonis 1 tahun penjara terkait data swipe rumah sakit umi yang sebelumnya memang jaksa ini menuntut 2 tahun penjara karena itu baik jaksa maupun habib hanib mengajukan kasasi ke makam agung namun akhirnya ditolak artinya pengajuan yang diajukan oleh jaksa maupun habib hanib ditolak dan tetap habib hanib ini dihukum 1 tahun penjara nah teman teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman teman dari CNN nasional kasasi ditolak MA menantu habib siap tetap difonis 1 tahun bui ini kita lihat teman teman beritanya makam agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penut umum dan terdakwa Muhammad Hanib Alatas dalam kasus terkait penyebaran berita bohong hasil tes web di rumah sakit umi Bogor Jawa Barat habib hanib menantu dari ex imam besar FBI habib risik siap tetap dihukum selama 1 tahun penjara tidak demikian bunyi amar singkat kasasi yang dilangsir di website MA Senen 13 Desember 2021 jadi itu teman teman kasasi habib hanib ini ditolak oleh pihak MA artinya keputusan MA kemarin ini tetap bahwa habib hanib ini dihukum 1 tahun penjara sebenarnya kalau kita hitung teman teman untuk menyelesaikan 1 tahun ini tidak lama kenapa karena habib hanib itu dipenjara mulai bulan Februari 2021 dan itu akan berakhir pada Februari tahun 2022 ini kan sudah bulan Desember mau pertengahan dan berikutnya akan selesai bulan Desember maka Januari Februari habib hanib ini sudah bisa bebas jadi kurang 2 setengah bulan tetapi habib hanib tetap berkeyakinan bahwa beliau tidak bersalah kenapa yang disampaikan habib risik itu menurutnya adalah benar bahwa kondisi habib risik ini baik-baik saja jadi ini bukan berita bohong kalau kita melihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan habib risik maupun habib hanib alatas karena itu habib hanib berani mengajukan kasasi ke makam agung namun hasilnya tetap pihak makam agung menolak kasasi dari habib hanib maupun dari pihak jaksa oke kita lanjutkan teman-teman putusan kasasi itu diketuk pada hari rabu 8 desember lalu oleh ketua majelis susilo dengan anggota suwarto dan suwadi sementara panitera pengganti yaitu rudy suwasono sebelumnya pengadilan tinggi PT DKI Jakarta tetap memfonis habib hanib alatas dengan hukuman penjara selama satu tahun di perkara tersebut putusan PT DKI itu menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Timur dengan nomor 224 garis miring pid titik sus garis miring 2021 garis miring pn jkt titik tim keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Timur teman-teman tak hanya habib hanib perkara kasus penyebaran berita pohong tes web virus corona covid 19 rumah sakit umi bogor turut menjerat habib risik siap dan direktur utama biar rumah sakit umi andi tatat baik habib hanib dan andi tatat difonis selama satu tahun penjara oleh majelis hakim PN Jaktim di perkara tersebut sementara sementara habib siap di ponis 4 tahun penjara oleh PN Jaktim dalam perkara penyebaran berita bohong hasil tes web di rumah sakit umi namun masa hukuman habib risik dipotong MA dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara di tingkat kasasi jadi ada potongan 2 tahun teman-teman dari 4 tahun pengadilan tinggi di Jakarta kemarin putusannya 4 tahun kemudian dipotong di MA menjadi 2 tahun penjara terpisah pengacara habib hanib asis januar memastikan putusan kasasi MA tetap menghukum kliennya selama 1 tahun penjara ia mengakui biaknya akan berdiskusi dengan habib hanib terkait rencana mengambil langkah hukum melanjutan usai putusan kasasi MA tersebut masih kita akan diskusikan dengan habib hanib ujar asis kepada habib hanib senen 13 desember 2021 asis memperkirakan bahwa kliennya itu akan bebas pada februari 2022 mendatang sebab habib hanib sudah menjalani masa hukuman penjara sejak februari 2021 lalu bebas maksimal februari 2022 kata dia nah kalau kita melihat teman-teman kenapa habib hanib maupun habib zik ini dipenjara karena terkait pernyataan habib risik yang mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja waktu mau pulang dari rumah sakit umi karena kalau kita mengikuti perkembangannya teman-teman bahwa yang disampaikan oleh habib risik itu waktu itu kondisinya baik-baik saja sihat-sihat saja dengan bukti secara fisik risik itu berdiri tegak kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang lancar dan kondisinya memang bugar pada saat itu walaupun sebelumnya habib risik ini diidentifikasi ada indikasi terkena covid-19 namun hasil tes PCR-nya memang belum keluar sehingga habib risik menyatakan kondisinya sehat memang orang terkena covid itu tidak semuanya sakit berbaring di rumah sakit tetapi orang yang kena covid bisa jadi kondisi badannya sehat tetapi inilah yang dipersoalkan oleh pihak jaksa bahwa habib risik melakukan pembohongan publik dan bisa cenderung membuat kegaduhan di publik itu hal yang disampaikan oleh pihak jaksa tetapi habib risik menampai itu bahwa apa yang disampaikan beliau adalah yang sebenarnya beliau sehat pada waktu itu apakah menyampaikan kondisi baik-baik saja ini menjadi masalah padahal kalau kita melihat apa yang disampaikan habib risik tidak merugikan siapapun dalam hal ini siapa yang dirikan dengan pernyataan secara pribadi habib risik sihat-sihat saja nah teman-teman kalau kita melihat dalam prosesnya kemarin ada forum ulama Jawa Tengah itu mendatangi DPR RI komisi 3 meminta supaya komisi 3 ini ikut ambil bagian dalam rangka untuk bisa membebaskan habib risik siap karena menurut forum ulama itu bahwa tidak layak habib risik itu di penjara dengan mengucapkan kalimat bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik saja jadi itu disampaikan ke DPR RI komisi 3 dan biar DPR kemarin juga akan menintak lanjuti terkait kasus ini kemudian dari forum ulama Madura juga begitu kemarin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh habib risik bagian dari akhlak Rasulullah jadi ketika menyampaikan kondisinya baik-baik saja ini kan berita mengembirakan harusnya bergembira dikatakan habib risik baik-baik saja tetapi ada orang yang tidak terima kalau habib risik ini baik-baik saja karena apa habib risik ini terindikasi kena COVID-19 jadi itu teman-teman yang menjadi pokok persoalannya sehingga pihak forum ulama Madura ini meminta supaya memperhatikan kaos ini karena sekali lagi kalau kita melihat bahwa forum ulama Madura juga menginginkan habib risik bebas karena yang disampaikan oleh habib risik itu adalah bagian dari akhlak Rasulullah menyampaikan kabar baik bahwa kondisinya baik-baik saja dan ini adalah umum dilakukan oleh masyarakat kita ketika bertemu dengan saudara ketika bertemu dengan sahabatnya yang jarang ini bertemu maka dia katakan bagaimana kabarnya kemudian yang ditanya itu mengatakan baik-baik saja itu kan sesuatu yang biasa di kita teman-teman apalagi jarang bertemu kemudian bertanya bagaimana keadaannya dia akan jawab baik-baik saja karena kondisinya baik-baik saja waktu itu tetapi kalau dicek secara medis sebelum tentu orang yang mengatakan itu baik-baik saja bisa jadi punya penyakit emah punya tipes punya kanker dan sebagainya jadi setiap orang kalau umurnya di atas lima puluhan itu kadang punya penyakit-penyakit bawaan yang cukup lama itu kalau dites secara medis tetapi secara fisik ketika bertemu itu dalam keadaan sehat sebagaimana Habib Rizik siap ketika menyampaikan itu beliau dalam kondisi sehat lalu berikutnya beliau pulang ke rumah nah inilah yang menjadi polemik dan permasalahan sampai saat ini dan PIB Rizik tentu tidak terima dihukum 2 tahun penjara dihukum 1 tahun penjara karena menyatakan kondisinya baik-baik saja itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati